selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan menghasilkan untuk grup bakri dan beberapa yang direquest pertama bumi, kedua berms, ketiga nrg, keempat dewa, kelima bp, ke enam bull, ketujuh pktr, ke delapan mmn, ke sembilan fire, ke sepuluh npgf, ke sebelas dewi, dan terakhir lead langsung saja kesan pertama, ada bumi yang ditutup dia ke 108, menguat 0,93% kalau dilihat ada transaksi asing net, baik kalau dia bakar sebenarnya, bumi hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technicalnya, bumi di bawah 110, rawan sangat mungkin ke 100 dan kalau pola head anal soldernya ini, lihat, bahkan dia bisa ke 198 kalau ini turun, tapi kita lihat saja hari ini mampu nggak dia rebound kalau terus membentuk low baru, hari ini di 107 ke bawah, tutup ya sangat mungkin mendekati 100 dan menarik kalau dia di 100 harga sekarang harga nangkung, tapi bisa ribon ya, untuk bumi tinggal lihat samsam batubara seperti apa besok kalau ribon bisa ngekor juga bumi ribon pokoknya tembus 110 hari ini, maksudnya bukan besok, hari ini ribon oke, tembus 110 untuk bumi kalau dilihat dari template weeklynya, karena hari ini perdagangan terakhir dia itu sudah turun 6 minggu dan kalau bapak ibu perhatikan juga, dia turun itu dengan volume yang nggak terlalu signifikan biasa saja, apakah ini markdown untuk dia naik dia tinggal lihat hari ini kalau tiba-tiba hari ini dia bisa ribon candle-nya doji atau hammer ya, oke tuh kita lihat saja hari ini ya, untuk bumi kalau hari ini membentuk lower low lagi jebol lagi 107 ke 100 itu, untuk menarik malah dapat harga 100 seperti itu, untuk bumi langsung saja ke selanjutnya ada BRMS yang ditutup DG190 menguat 0,52% kalau dilihat data saksi asing netsell kalau dibawahkan sebenarnya, BRMS masih ada distribusi langsung saja ke teknikannya BRMS di atas 180 masih bagus ya, apakah mungkin pola double top atau cup handle ya, mungkin-mungkin saja pokoknya, ya ini gambarannya kalau pola resin wedge-nya ini terkompirmasi ya, dia jebol 180 tapi kayaknya dipertahankan ya, kalau ditanya boleh beli gak harga sekarang coba cicil-cicil saja untuk Bapak Ibu sampai 180 berapa nih 183 jebol 180 jual saja tuh ya, cicil-cicil saja dulu konfirmasinya tembus 200 ini gambar ulang saja ya biar lebih rapi ini kan sudah mulai oke nih pergerakannya kalau bisa tembus 200 nah, tembus atas ini menarik ya, 200 sampai 202 bisa jadi pola cup and handle seperti ini atau double bottom ya, sama aja lah apapun pola yang terjadi itu ya, bisa seperti ini tetap aja neckline 200 perubahan depraksi harga harus ditembus tembus itu paling gak ke 220 terdekatnya untuk BRMS tapi kondisi seperti ini support-nya itu ada di 180 kalau trader-trader lain biasanya pakai support kuat itu ya, MA200 tapi terlalu jauh ya, ini-ini harga-harga nanggung tapi bisa naik ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja meng-handle sahamnya tapi selama di atas 180 sebarusnya sih oke tapi konfirmasinya untuk dia mematakan trend line downtrendnya itu harus tembus 200 kalau 1-2 minggu ke depan tembus siap-siap uptrend potensi untuk BRMS seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada NRG yang ditutup DG240 menguat 0,84% kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau dibawa ke resmennya NRG diakumulasi langsung saja ke tekniknya NRG di level psikologis tapi dia tuh udah 2 minggu di bawah MA200-nya gagal terus semoga hari ini konfirmasinya tembus kalau dilihat dari time frame weekly-nya yang mestinya ada perlawanan di minggu ini karena minggu sebelumnya itu doji tutupan di harga tertinggi emmer maksudnya ternyata gagal karena memang market minggu ini kan susah naik terkapar ISG terus turun ya susah juga NRG biasanya psikologis pasar sebaiknya itu susah juga dia naik tinggal lihat hari ini karena penutupan minggu ini candle-nya seperti apa ya kalau bisa tembus 250 bagus ya mampu nggak dia naik 4% 5% hari ini kita lihat aja ya pokoknya kalau Bapak Ibu ada beli gagal bertahan di atas 2, 3, 6 menurut saya pertimbangkan stop loss maksimal 3% lah atau 4% atau toleransi 5% udah ya cut loss 5% itu sangat mungkin Bapak Ibu bisa ganti di saham yang lain daripada nge-hold plotting loss makin dalam tapi dengan catatan Bapak Ibu sudah bisa membuat sistem trading yang oke nah itu harus diuji dulu win rate-nya seperti apa kalau Bapak Ibu bingung gimana cara membuat strateginya gimana cara stop loss saya bingung juga beli saham apa nah kalau seperti itu juga ya mesti belajar atau beli saham-saham yang aman big bank atau TLKM ASII saham-saham yang Bapak Ibu biasa gunakan sehari-hari produknya misalnya ya paling aman itu bank dah ya apalagi BMRI BBNI BBRI itu lagi murah lagi di ya kalau mau beli ya itu aja kalau saham seperti ini ya kalau nggak pakai stop loss boleh nggak sih boleh juga tapi sabar menunggu kalau siap menunggu boleh juga nggak ada salah karena kalau saham-saham seperti ini naik profitnya bisa lebar jauh dari profit yang Bapak Ibu dapat dari saham big bank atau big cap yang Bapak Ibu pegang tapi dari segi keamanan ya jauh lebih risk ya untuk saham-saham seperti ini dan seperti itu nah ini harus aja persimpangan jalan kalau ini benar swing low di time frame weekly-nya ini web 1 web 2 web 3 web 4 apakah ini web 5 atau koreksi ABC-nya dan siap-siap tembus ya memang neckline-nya ini 280-290 nah tembus itu bisa uptrend tuh ya NRG kita lihat aja dengan catatan jangan turun dari 240 minggu ini dan minggu depan untuk NRG seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada Dewa yang ditutup DG84 menguat 2,43% kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau di boka semarinya Dewa diakumulasi walaupun ada yang distribusi YP nggak tahu di bandar atau siapa dia pakai broker retail YP Mirai Sekuritas 400 ribu lot jualan tapi kalau bapak ibu perhatikan broker yang nampungnya juga broker yang jarang dipakai retail BKSAKAO AO dena reksa atau ya ya saya kurang hafal tapi ya itulah langsung saja ketenikannya untuk Dewa bagus juga volume meningkat walaupun memang ada hekor yang masih panjang kalau Dewa ini sentimen grup salim masuk dengan skema itu penamaan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu PMH update atau private press fan ya grup salim masuk ke emittan korontoktor tambang Dewanya grup bakri nah jadi kondisi seperti ini ya sentimen bagus kalau bapak ibu perhatikan Dewa itu kan masih konsolidasi supportnya 70 atau yang 3 minggu kebelakang itu 75 74 dan residen 85 sempat tembus tapi gagal tapi kalau bapak ibu perhatikan polanya ini bagus ya di time prime weekly di time prime daily memang ya masih gagal lagi menembus 85 ya bisa juga pakai 85 dihapus dulu aja ya biar rapi pakai 85 juga bisa kalau dia bisa tembus 85 hari ini bisa jadi double bottom tapi ini kan bapak ibu perhatikan 2 hari kemarin Rabu dan Kamis dia gagal menembus 85 nya kita lihat hari ini kalau tembus bagus ya double bottom atau dengan catatan kalau bapak ibu punya di harga atas atau di harga area ini 85 ke bawah sampai 80 kalau mau pakai stop loss stop loss kalau gagal bertahan di atas 80 boleh atau tinggal approach down di 74 juga boleh karena ya kalau sudah sentimen grup salim masuk biasanya dikerek naik ya ini belum apa-apanya masa cuman dari sentimen itu dari lama ya dari Agustus dulu baru naik berapa persen 50% masih jauh harusnya bumi aja ya grup salim masuk kalau gak salah bumi juga dia tuh rally panjang nih salim tuh kalau gak salah 2022 ya dia rally sampai 200% naik bukan ya disini disini kalau info nya di atas sini kalau gak salah di 120an nah ini 100-120 133% dia naik dan ini baru 5% harusnya sih masih naik ya double bottom tembus bagus nih kalau bisa tembus 85 hari ini sih cukup oke lah berarti memang sinyal mau naik ya itu untuk dewa langsung saja ke selanjutnya ada BP yang ditutup di 113 menguat 0,89% kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau di broker sebenarnya BP ada akumulasi tapi kayaknya ini crossing barang aja ya IE ini broker yang biasa maintain samsam repo dia beli 1,7 juta lot yang jual CP XA itu ya hampir-hampir mirip ya IE dan HP crossingnya mungkin CP dan XA nih totalnya kan hampir-hampir sama nih kalau Bapak Ibu hitung lot-lotnya nah itu itu yang sering saya bilang samcrossing tapi kalau dia bisa naik ya ikut gitu aja BP ini di atas 110 di atas 110 masih aman dia sempat 120 kan mantul terus turun lagi ya yaudah TP dulu nah ini saatnya beli lagi kalau Bapak Ibu yang sudah TP misalnya beli ya beli kalau dia sampai gagal bertahan di atas 110 jual dulu kalau dilihat volume makin meningkat tapi volume crossing netting kita lihat aja nanti seperti apa pokoknya walaupun ini saham repo yang penting di atas 110 aman aja tapi disclaimer saham high risk dan saham repo untuk BP langsung saja ke selanjutnya ada bull yang ditutup menguat 5,11% ke harga 81 kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau di bunker semuanya bull didistribusi bull lagi konsol ya semoga aja nggak turun lagi dari 77 kalau turun dari 7776 tinggalin aja dari harga sekarang 5 poin 5 poin ya maksimal 6% cut loss dengan target nge swing atas 90 ya tembus 90 siap-siap pola KPN bisa nih dengan neckline bisa di 97-100 nah bisa juga pakai seperti ini tembus siap-siap uptrend bahkan bisa ke 125 dari 100 ke 125 itu 25% masih ada potensi siap set atau kalau mau beli harga sekarang tapi ini saham sama aja saham repo ya tiba-tiba dibuang itu bisa kalau bapak ibu mau ya 8% 74 tuh cut loss aja kalau mau dengan reward minimal 18% nih seimbang 1 banding 2 kan apalagi ke 130 kalau dia berhasil breakout 100 sangat mungkin pola KPN nendel targetnya 100 153% lumayan kan 1 banding 6 tapi high risk ya saham repo seperti itu bul lalu saya akan selanjutnya ada PKTR yang ditutup DG119 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau di pokok semarinya PKTR diakumulasi lalu saya akan terningkannya PKTR masih mencoba bertahan kalau dilihat MACD-nya ada bullish divergence harga sahamnya turun MACD-nya mulai naik nih sama aja pokoknya kalau sekali lagi dia tutup di bawah 115 gagal di bawah 117 saja dia tutup itu sebenarnya dah potensi gagal kita lihat aja ya seperti itu untuk PKTR langsung saja ke selanjutnya ada MMN yang ditutup menguat 3,75% ke harga 6.900 kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dia buka resmennya MMN ada distribusi langsung saja ketelikannya MMN ditarik lagi naik ya masih di dalam uptrend channelnya 6.400 bertahan dan dia berhasil membentuk all time high dengan volume tapi sepertinya di maintain juga volume-nya rapi seperti sisir kalau saya enggak lah beli masih ada sama yang lain daripada beresiko kita enggak tahu kapan mereka diguyurnya sekarang harga tinggi kurang ideal kalau mau masuk tapi masih bisa naik kalau market maker-nya masih narik bagaimana strategi bapak ibu aja kalau minat beli MMN seperti itu MMN langsung saja ke selanjutnya ada FIRE yang ditutup menguat 7,64% harga 169 kalau dilihat data saksi asing net baik kalau di pokok semarinya FIRE ada akumulasi dari ajat lagi langsung saja jakat yang tingkatnya bisa naik lagi ini ada akumulasi dari ajat volume meningkat tapi kalau kondisi seperti ini bapak ibu pakai supportnya ya 150 targetnya kemana sih perubahan praksi harga 200 lagi ya tapi ini kalau enggak salah sih sahamnya kejaksaan ya lagi disipta karena masalah kasus asabri atau jiwa seraya dulu ya di dalamnya kan ada sam-sam ini spire dan lainnya nah ini tapi kalau digoreng naik ya ikut aja tapi kalau untuk invest ya jangan trading cepat odt fast trade atau swing pendek yang penting bertahan di area trading plan bapak ibu ya hot kalau dia jebol area support ya jual support kuatnya 150 ada potensi naik ya kalau dilihat volume sih ada peluang hari ini rebound kalau dilihat dari time premiernya ya kemungkinan besar ini bisa swing lownya aja minggu ini dan minggu depan nge swing atas lagi 200 arahnya tapi ini disclaimer ya untuk fire langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada MPGF yang sudah dekat 50 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing gak ada jual beli kalau di pokok semaranya MPGF ada akumulasi tapi tipis kalau saya sih hindari lah sama seperti ini langsung saja katanya tuh ya ngeri ya buangannya tapi mungkin gak sih bisa naik bisa aja tapi selama di bawah kalau kondisi seperti ini ya 56 bisa pakai mending nunggu dia di 56 baru perhatikan di bawah itu mending skip aja karena dia mau ke 60 mau ke 80 mau ke 100 harus lewat 56 55 mending tunggu di atas daripada di area bawah ini memang risknya kecil cuma 2% turun ke 50 floating loss mungkin 2% kan tapi kalau dilengketin lama wah bahaya kan tapi ya tergantung bapak ibu lah kalau nekat pejam mata saya gak masalah mau hilang duitnya mau disimpan 2-3 tahun lagi ya gak masalah ya boleh aja kalau mau beli ya karena kalau ini jalan paling gak dia ke 75 itu minimal double bottomnya kalau saya saya tunggu di atas aja di 55 56 dia nge swing atas 33% kan cut lossnya berapa persen kalau saya sih gak jauh-jauh cut lossnya 53 jual aja atau 54 52 udah 5% 6% aja dengan reward 33% jadi 1 banding 5 kan lumayan tapi tunggu di atas ya tunggu dia di atas kalau untuk NPGF hindari kalau beli harga sekarang memang risknya kecil tapi resikonya besar seperti itu langsung saja selanjutnya ada Dewi yang ditutup menguat 10,52% karga 63 nah Dewi ini sudah hilang tanda khusus yang dulunya dia itu kenaikannya cuma 10% ada tanda X sekarang udah bisa naik 35% kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau di pokok resmarinya Dewi ada kalau di pokok resmarinya Dewi itu hampir sama antara akumulasi dan distribusi terus saja ke teknikannya Dewi ini time frame weeklynya lagi konsol 3 minggu lagi di 51 konfirmasinya 75 kalau melihat candle weekly ya 75 tembus siap-siap kembali uptrend dia sudah turun dalam ya ini dari Juni dia turun dari 300 ke 63 ini juga harga terendahnya semenjak IPO apakah ini saatnya dia bangkit karena sempat di 50 nggak gerak-gerak nah ini ada double bottom dia di 80 80 double bottom kalau saya lihat ada peluang mencoba naik cuman harga sekarang sama saja Bapak Ibu pakai jangan pakai 50 gagal bertahan di atas 60 tinggalin saja daripada di bawah lengket 50 kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss kalau mau asalkan profit nggak masalah kapan jualnya ya boleh silakan hot tapi kalau yang pakai stop loss ya siapa tahu dikasih koreksi dulu ke 60 62 61 itu ya pokoknya 58 57 itu pertimbangan stop lossnya tapi disclaimer ya nggak harus sama stop lossnya di 5758 disesuaikan aja Bapak Ibu pokoknya dia itu lemah kalau dia sampai turun lagi di bawah A60 gagal naiknya untuk trend jangka pendeknya seperti itu Dewi langsung saja kesem terakhir ada lead yang ditutup menguat 12,06% harga 65 kalau dilihat data saksi asing netcell kalau di buka semuanya lead didistribusi langsung saja ketenikannya lead bagus pokoknya lead nggak boleh turun di bawah 60 itu aja minggu di minggu depan dan minggu selanjutnya kalau dia turun dari 60 lemah kalau ini swing low mungkin nggak sih mungkin-mungkin aja ini bisa jadi swing low ya itu apalagi dia sudah tembus lagi MA200nya bagus kalau dilihat dari time prime weeklynya karena hari ini perdagangan terakhir dia matul dari MA200nya kalau di time prime weeklynya ya kalau besok melanjutkan kenakin sih bagus ya udah 3 minggu turun mestinya nggak turun lagi di bawah 60 kalau mau bagus kalau memang mau uptrend rencana bandar itu ditarik naik ke atas paling nggak jelek-jeleknya dia konsolidasi mungkin tapi mestinya kalau memang arahnya atas nggak lagi turun di bawah 60 itu catatan saya untuk lead saat ini cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi kalau tertarik ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan